Pemirsa selama penyelenggaraan pemilu 2019 tercatat 10 petugas kelompok panitia pemungkutan suara Jawa Barat meninggal dunia. Sedangkan di Jember, Jawa Timur, beberapa petugas PPS kelelahan hingga pingsan. 10 orang petugas yang meninggal tersebar di 5 kabupaten kota di Jawa Barat, yakni Kabupaten Tasik Malaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Purwakarta. Ketua Komisi Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Barat, Rifli Ali Mubarok, nyatakan bahwa meninggalnya petugas KPPS tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor. Salah satunya faktor kelelahan, karena mengawal dokumen dengan kurun waktu yang cukup panjang. Hampir semuanya kena ada yang serangan jantung, karena faktor kelelahan. Ada juga yang kami terima itu meninggal setelah menerima laporan kekurangan surat suara. Jadi ada kekurangan suara, suara mungkin stres, ada juga faktor kelelahan. Sementara itu, akibat kelelahan saat bertugas menjaga tempat pemungutan suara, tiga orang petugas pemungutan suara jatuh sakit. Bahkan salah satunya harus dilarikan ke klinik karena sempat pingsan. Hal ini terjadi pada petugas PTPS di Kelurahan Wirolegi, Kejamatan Sumber Sari, Jember, Jawa Timur. Petugas PPS ini kemudian dievakuasi ke klinik karena sakit saat bertugas di tempat pemungutan suara. Petugas PPS bernama Fani mengaku dirinya sakit usai melaksanakan tugas sebagai pengawas TPS yang diharuskan bekerja selama 24 jam mengawasi hasil pencoblosan. Tim Liputan, Ainews melaporkan.